Di Sahih Muslim ini, nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar Kabirah, walhamdulillahi, kathira, wa subhanallah, bukrataw, wa asila Hadis Sahih Muslim Sunat Iftidah Kabirah Sahih Muslim ini, nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut Rokat kedua setelah bangun dari rukuk Silahkan gak kunut kalau memang gak apal Tapi kalau mengatakan gak ada dalilnya, bohong Bohong, itu Sahih Muslim Ini Sahih Bukhari Sahih Bukhari nomor 1001 Sama dengan Muslim 272 Bahwa Nabi kunut subuh Bangun dari rukuk, rokaat ke dua Katanya gak ada dalilnya Orang NO setelah sholat, wirid dibaca keras Wiridnya dibaca ker Keras agar makmum yang awam Yang gak pernah madrasah Yang gak pernah mondok Kalau kiainya telah ten setiap saat Ngajak wirid dan baca keras Lama-lama hafal Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya Berdikir dibaca keras Usai sholat fardu Tradisi itu sudah ada Di zaman kanjeng Nabi Bukhari mas 324 Halo Halo Jangan keluar dari NO Khawatir dibohongi Katanya ziarah kubur gak ada dalilnya Katanya kekuburan bawa daun-daun yang segar Kembang gak ada dalil Ini mas Bukhari 209 dan 2016 Karena fil mati nati haid Fihi kuburan Fa atahuma Rasulullah s.a.w. Fasami'a sawta insanaini Yu'azaban Qal wama yu'azabani fi kabir Kana ahaduma La yastabrik min bawli Wa kana al-akhir yamsi Bin namima Thumma'amaro bicaridatin radbah Fasakohanis fain Fawadu'a ala kuli qabrin Wahidah Halo Di Madinah ada kebun kurma Di dalamnya ada dua makam Sesekali diziarai kanjeng Nabi Saat Nabi ziarah Dengar mayatnya lagi disiksa Satunya disiksa Karena kayak supir berterak Kencing sembarangan Satunya disiksa Karena keluar dari NO Suka fitnah Yamsi bin namima Suka mengadu dom Domba Lalu Nabi perintahkan sahabat Tuh Ambilkan pelebah kurma Potong itu pelebah kurma yang masih segar Berikan Nabi Oleh Nabi dibelah jadi dua Taruh di atas makam Sambil berdoa La'allahu an yukhafif an huma Malam yaibasa Bukhari pakai an Muslim tanpa an La'allahu yukhafif an huma Malam yaibasa Memanglah Allah khabarnya boleh an Boleh tanpa an Allah masalah Moga-moga Allah meringankan azab mayat ini Asal daun ini belum kering Nabi ziarah N.O ziarah Nabi doakan ahli kubur N.O doakan Nabi pakai daun kurma N.O pakai daun pandan Sama Disini hadis Bukhari Nomor 2837 Apa isinya Perang kontak Nabi istirahat Di tengah-tengah istirahat Nabi membaca doa Dengan suara keras Doanya pakai lagu Pakai syair Itu dibaca Nabi dengan suara keras Doa pakai syair Di N.O doa biasa Boleh Doa pakai syair Pakai lagu Boleh Boleh doa biasa Boleh Doa pakai syair Rabbi fangfa'na Bi barakatihim Wa dinal Bi hurmatihim Wa amitna fi Wa mu'afatin Min alf Allahumma sallala muhammad Kita lanjut Di sahih Bukhari ini juga Apa Nabi berjamaah Dengan para sahabatnya Usai berjamaah Nabi berdiri Sahabat kun juga Pada Berdiri Langsung itu Tangan Nabi diraih Para sahabat Diusap-usapkan Ke tangannya Para sahabat Sungkem Cium tangan Setelah jamaah Hadis Bukhari 4377 4377 Kita di Pondok Lirboyo Di mana-mana Setelah jamaah Didoakan Kiyai Bayemah Harus berdiri Kalau berkenan Enggak Enggak tergesa-gesa Santri pada Cium tangan Setelah sholat Hadis Bukhari Apa kata orang mereka Tidak ada Dalilnya Membohongi agama Dolem Ada hadis Dibilang Tidak ada Dolem Tidak ada Dibilang ada Dolem Jangan keluar dari N.O. Khawatir Diboh Khawatir Diboh Hadis Bukhari Ada Hadis Muslim Ata Tika Tujubulu Lain Kana Yadbah Shata Yawma Wafati Khadijah Thumma Yakul Ithhabu Bidhi Ila Fulana Fa Innaha Kana Jara Khadijah Ithhabu Bidhi Ila Fulana Fa Innaha Kana Sadiqata Khadijah Dan yang lain-lain Hadis Bukhari Muslim Setiap tahun Bertepatan hari Wafatnya Siti Khadijah Nabi Pasti Menyembelehkan Kambing Di masa itu Kambing Dibagi Ketetangga Teman-teman Sambil Menceritakan Riwayatnya Siti Khadijah Itu namanya Haul Kenapa N.O. Haul Nabi Menghauli Siti Khadijah Kenapa N.O. Menyembeleh Kambing Nabi Juga Menyembeleh Kambing Kenapa N.O. Dalam Haul Menceritakan Riwayatnya Yang dihauli Nabi Juga Wala Inkana Yuk Siru Ming Zikriha 100% Yang Diajarkan N.O. Sunnah Rasul Allahumma Sallalah Siddhna Muhammad Kawiti Ingsun Larasi Iran Kelawan Muji Maring Pengeran Altyazı M.O. Altyazı M.O.